Biar jurnya keluar Ini lagi dikeluarin jurnya Kalau saya tadi dikeluarin jurnya lagi ini Enak banget, ini sakitin Biar enak jalan-jalan saja Bisa lari ya master ya Biar enak hampir Menanggiru la pasirah Biar sempurna, biar sebehan Biar sempurna Biar tersi selamat menikmati terima kasih master gak pakai lihat dimana-mana itu biasa kan gitu ya biasanya kan orang diliat-liat dulu cukup masih sakit masih masih udah 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 masih sakit gak sakit gak Oh sakit Jangan-jangan Sakit 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 Jangan dikir-kir gitu Jangan-jangan Aduh Allah Jangan dikir-kir Sudah 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 Jangan dikir-kir Sakit Untuk apa sih Tidak Tidak Masih Masih Perkosa Jangan diperkosa Jangan dikir-kir Cukup Masih Masih Akan Tidak Kalau sudah Tidak 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 Masya Allah, ini ujian Teman-teman ujian Di uji sama master Profesor Masya Allah, pas maghrib teman-teman Nanti wawancaranya dengan master Setelah maghrib ya Jincit bukan begitu Pegangan dulu Pegangan Jangan digini-ginikan Jangan digini-ginikan Jangan digini-ginikan Biasa, biasa, biasa Tidak, biasa Jangan digini-ginikan Jangan digini-ginikan Tadi kan Jangan digini-ginikan Jangan digini-ginikan Namanya jinnnya sudah dikeluari Jinnnya banyak ya Jinnnya Salah gerakan juga Jangan digini-ginikan Apa maksudnya? Ini disini sama anaknya nih Salam dulu dong Mas Fahri Insya Allah Warahmatullahi Wabarakatuh Ini master Takjainlah arifin Bukan master Takjainlah arifin Oh takjainlah arifin Oh ini jendul akbar Dokter Itu kan orang kuliahan Orang sekolahan Kalau saya alhamdulillah Untuk didak dari kampung Tapi alhamdulillah Eh dari mana nih? Jadi Masih tinggalnya di kampung yang mana ini? Biar teman-teman Saya sih dari Lumajang Jawa Timur Lumajang Jawa Timur Sampai ke Jatiasi Bekasi loh Luar biasa Kota Pisang Kota Pisang Lumajang Lumajang bisa sampai ke Bekasi nih Masya Allah Alhamdulillah Mereka ilmu bisa kemana-mana Alhamdulillah Alhamdulillah Baga keahliannya Alhamdulillah Oleh Allah Dianugerahi sebuah keahlian Yang Alhamdulillah notabene Bisa menemukan Seperti akupuntur Kupuntur Ya Alhamdulillah Itu salah satu yang unik Elegan Nah Ya kalau orang terdara Sebagai terapi Yang orang-orang high class Memang kan Kalau nggak tahu itu Tapi alhamdulillah Makanya itu Saya memberikan kepada Para terapis Sebagai wakuf ilmu Dan hasilnya Saya ini belajar itu Murah Tapi Hasilnya adalah Untuk kegiatan-kegiatan Da'wah Masya Allah Alhamdulillah Semuanya Saya wakufkan Itu karena Saya merasa bersyukur Barakallah Wasilah Saya Punya teknik terapi Aku Dujur style Yang Meskipun saya Meski saya Itu tidak Hapal jalur meridian Tidak Faham secara detil Teori lima unsur Barakallah Wasilah Teknik terapi Aku Dujur sekali terapi Banyak yang jodoh Sembuh Semuanya Kejodohan sembuh Itu adalah Allah Sebagai sumber Penyembuhnya Masya Allah Tetapi Keahlian itu Bisa didapat Dengan berusahkan Pengalaman Perjalanan Taraktis Barakallah Masya Allah Masya Allah Secara umum Mungkin Aku pun Sudah sulit Bahaya Tetapi Alhamdulillah Wasilah Belajar dengan Teknik Aku pun Dujur style Ini Nanti Aku pun Tidak Aku pun Dujur style Zul style Zul itu Dari nama ya Zainul Zul itu Zainul Masya Allah Nama sendiri Sebagai Hakpatian Pemilik Nama Masya Allah Zul style Emang bedanya Apa dengan Akupuntur Yang Umum Yang biasa Mungkin Kalau Akupuntur Yang lainnya Itu Jangankan Satu bulan Jangankan Dua bulan Jangankan Diga bulan Itu Kalau itu Mungkin bertahun-tahun Banyak yang Belum bisa praktek Tapi Barokallah Wasilah Akupuntur Zul style Ini Insya Allah Dengan Dikasih Teori yang Simple Diagnosa Yang simple Nah Insya Allah Dikasih Juga Rambu-rambu Gimana caranya Teknik Menusuk Nah Dan kontraindikasinya Alhamdulillah Insya Allah Dua jam Bisa Praket Masya Allah Cuman dua jam Ya Insya Allah Insya Allah Masya Allah Tapi bagi orang Yang sudah tahu Anatomi tubuh Dan Daya-daya rawan Insya Allah Dua menit Insya Allah Bisa mahir Seluruh tubuh Insya Allah Barokallah Yang ketiknya Saya Kalau saya Dites secara Kontensional Untuk menghafalkan Jalur Meridian Nama Jalur-Jalur Meridian Insya Allah Saya Kalah Tapi Untuk praktek Nangrek Klien Monggo Saya Bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Ini sebenarnya Ilmu yang Allah Turunkan juga ya Buat kaum muslimin Biar juga Diserap gitu ya Alhamdulillah Barokallah Masya Allah Jadi ceritanya Ketemu dengan Aku Puntur Gimana Kisahnya Karena memang Saya latar belakangnya Itu Kenapa saya katakan Sebagai penemu Memang Foundernya Itu Saya Menemukan Aku Puntur Ini sebetulnya Masih baru 2014 Tapi Aslinya Saya memang Buka terapis Dari Autodidak Itu Mulai kecil Umur Sekitar 8 tahun 8 tahun Bantu-bantu Kerjaan Orang Ya Disampung Nyapu Nunci Ngepel Nah Mesti Kadang Luput Mesti Akan Suruh Mejet Suruh Nginjak Nginjak Barokallah Dengan Pengalaman Itu Nginjak Nginjak Itu Dan Saya Memang Latar belakangnya Itu Orang Yang Sakit Sakitan Ya Alhamdulillah Sampai Besar Itu Masih Sakitan Masih Masih Berbatang Masih 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 Alhamdulillah Dengan Perjalannya Waktu Saya Bisa Mempelajari Dengan Sakit Saya Obati Dengan Wasilah Oleh Allah Dikasih Sakit Itu Ilmu Untuk Menerapi Diri Saya Alhamdulillah Berbagai Macam Kasus Sakit Saya Dikasih Dikasih Sakit Saya Dikasih Sakit Dari 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 Tenggit Dari Setruk Kemudian Jantung Kemudian Apalagi Itu Asam Murat banyak ya alhamdulillah, saya itu komplikasi dulu alhamdulillah, dilihat dari mata aja, sudah dulu sudah kelihatan alhamdulillah, sekarang orang akan kaget wah, saya ini sekarang wajahnya, badannya lebih kekal ya barangkala, semuanya itu adalah wasilah dengan pengalaman saya sakit, makanya lebih empiris nah, itu menangani orang, karena sudah merasakan oh gini, oh gini, oh gini karena saya punya perewangan perewangan apa itu, tadi banyak kalau saya bukan perewangan, pakai jean bukan hahaha jarum ini kan perewangan namanya iya, iya, iya itu, tak bantu jadi kisahnya, bergelut di terapis karena mengalami sakit sendiri iya jadi belajarlah pelan-pelan, gitu ya apa ada yang ngajarin? barukallah, enggak, karena saya insyaallah semua ini karena pelajaran, karena emang kan unik kelihatannya sama, tapi enggak sama kelihatannya sama, enggak sama emang sudah dari sunatullah dari sananya memang enggak sama, kan karena tumi tubuh secara umum kan sama tapi mama ada kunci-kuncinya, kenapa kok aman kalau ingin tahu, harus belajar langsung itu ada teknik khusus pokoknya ada teknik khususnya masyaallah, tapi memang pengalaman yang membuat seseorang itu makin mahir ya masyaallah, alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah punya hak cipta sudah terdaftar ke Menkumham alhamdulillah itu itu semua itu, alhamdulillah saya didapatkan, dapat secara gratis padahal banyak yang minta untuk menguruskan itu, 100 juta 40 juta, itu barukallah barukallah saya waktu itu karena saya mengajar, ingin mencari guru saya mengajar untuk bisa baca tulis alhamdulillah, ada kesempatan waktu itu di Makassar, kemudian ke Kendari alhamdulillah, ada waktu barukallah, ada pasien yang biar merasa puas, saya tolong dia itu bisa biasa ngurus-gurus gitu alhamdulillah, gratis alhamdulillah, itu berkahnya ya karena dia bilang, ini emang ini emangnya, karena tadi harus ceritakan gimana caranya alhamdulillah, kemudian saya bawa plastiknya, bawa buku modulnya alhamdulillah, kemudian dibenarkan alhamdulillah, saya se-IT saya tidak bisa buat modul saja tidak bisa dibuatkan teman alhamdulillah Teknik Meridian Josda Teknik Meridian Josda itu adalah TMJ tapi, alhamdulillah TMJ kan luas kan Josda itu adalah jadilah orang optimis selalu sukses dunia Masya Allah optimis selalu itu doa doa itu siapa? untuk diri penapisnya dan lainnya Masya Allah bahwa bahwa tujuan kita itu bukan hanya sekedar di dunia tapi juga yang paling panjang itu adalah akhirat itu yang terpenting jadi ingat seandainya kita jadilah orang optimis selalu sukses dunia akhirat Masya Allah ini cocok sebenarnya antum dipanggil Master sudah kalau saya lebih enak memanggilnya Tobib Tobib bahasa Arab Tobib penyembuh tapi belum benar Allah saya pengobat 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 atau Tobib kalau Tobib itu artinya pengobat tapi jangan bilang penyebut salah itu sombong nanti kita sombong penyebut cuma Allah subhanahu wa ta'ala betul mas penurutnya juga sama wasilah itu adalah penyebutnya shifa warahmalil mu'minin Alquran dari Allah Alhamdulillah pesan-pesannya kira-kira buat kaum muslimin yang kondisinya sekarang lagi tertimpa banyak penyakit nah gimana nih ya makanya itu adalah dalam rangka untuk mengingatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala janganlah kita semakin menjauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti kalau kita harus lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita intervensi apa kesalahan kita apa kesalahan saudara-saudara kita tapi terutama kita sendirilah intervensi kalau kita semakin intervensi diri kita sendiri maka semuanya intervensi diri sendiri insya Allah akan baik tapi kalau kita hanya mengintervensi orang lain maka semakin saling menyalahkan nah tapi insya Allah kuncinya satu optimis optimis jaga kebersihan insya Allah jaga kebersihan jaga makan dan minum yang bersih dan sehat dan baik Alhamdulillah kemudian satu jangan lupa cukup istirahat jangan istri empat istri empat bagus istirahatnya empat kali boleh aja istri empat yang penting adalah adil insya Allah itu yang penting boleh sangat kulit sangat mendukung tapi saya tidak menyuruh saya doain ya Tobi ya masya Allah tapi kalau saya Alhamdulillah saya cuma satu aja lah karena sudah ada riwayat sejarah yang tidak bisa dilupakan masya Allah masya Allah istri diajak ke ini perjalanan ini kalau diajak gimana oh jadi kampung nih lumajang berarti nunggu anak-anak tiga sana masya Allah Alhamdulillah makasih banyak ini ya share-share ilmu keahlian manfaatnya semoga bisa didengarkan kaum muslimin seluruhnya di channel Wawan Rukyah ya amin amin assalamualaikum nanti harus mengucapkan Allah jadi secara efek dan latihan untuk mengucapkan Allah Allah Akbar mishullah al-wakan wakin jurs Allah jurs 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 jij jurs 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 Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Iyaka na'budu wa iyaka na'budu wa iya daya alayiyam kita kupas bawang putih dua siung kita tutup lubang hidung kita ini diamkan sampai beberapa menit lebih kurang 12-30 menit itu terus kita gitu Insyaallah akan bersih cenggorokan kita akan enak nyaman tidak sakit tetapi kalau kita bawang putih itu sebetulnya kalau diminum itu bagus tapi efeknya bisa kolam terang pada waktu proses itu sakit sekali tapi dengan indah nyaman enak terus kita gitu Insyaallah akan bersih cenggorokan kita akan enak nyaman tidak sakit tetapi kalau kita bawang putih itu sebetulnya kalau diminum itu bagus tapi efeknya bisa kolam terang pada waktu proses itu sakit sekali tapi dengan indah nyaman enak kita kupas bawang putih dua siung kita tutup lubang hidung kita ini diamkan sampai beberapa menit lebih kurang 12-30 menit itu untuk sebagai penghangat THT diamkan saja jadi kita seandainya rendernya itu yang bagus jangan lewat tenggorokan lewat hidung yang bagus saja lewat nanti kita mengeluarkan rendir itu yang bagus itu jangan lewat hidung tapi yang bagus ada lewat tenggorokan enaknya bisa bersih tenggorokan juga bisa hangat dan di sini bila ada terasa kayak kaku sakit sini kita Uyek Uyek gini ini berarti adanya Tandanya ada mau flu kemudian gua ada lendir maka kita keluarkan lewat tenggorokan dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati